Intro Kapolsek Pancur Batu Kompol Coki Sentosa Milal dengan didampingi Kanit Bin Mas dan Kasih Humas Ibu Aibtu Rudang Tarigan melaksanakan kegiatan acara tetap muka dan memberikan arahan kepada 50 pendeta dan pastur yang berada di wilayah hukum Polsek Pancur Batu untuk memberikan pengarahan dalam rangka menyambut perayaan Natal nantinya yang khususnya di wilayah hukum Polsek Pancur Batu acara tersebut juga dihadiri oleh Kanit Bin Mas Polsek Pancur Batu AKP Bendres Tarigan Kanit Intel Polsek Pancur Batu mewakili camat Pancur Batu yang tidak hadir yakni Bapak Wakil Karo-Karo selaku Sekretaris Camat Pancur Batu dan para pendeta dari berbagai wilayah di daerah wilayah hukum Polsek Pancur Batu Dalam kesempatan tersebut Kapolsek Pancur Batu Kompol Coki Sentosa menjelaskan bahwa Polsek Pancur Batu akan melakukan pelayanan terbaik kepada setiap masyarakat dan dalam kegiatan Natal nantinya pun personil Polsek Pancur Batu akan melakukan pengawanan ekstra ketat dimana seluruh rumah ibadah yang merayakan perayaan Natal akan ditempatkan sejumlah personil kepolisian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Kapolsek juga berpesan kepada para hadirin supaya memberitahukan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang mencurigakan untuk segera dilaporkan acara kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Pribrata TV Salam Tribrata